Halo Aries, selamat datang di Trinimo Talot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian keberkahan di apapun yang kalian jalani. Mendatangkan cinta bagi yang nunggu cinta, mendatangkan keberkahan materi, dan dimudahkan dalam semua urusanmu. Nah, Aries, ini adalah tentang hadiah semesta yang akan datang kepadamu. Tapi tetap ya, aku ingatkan ini tetap pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% cocok. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke Persona Reading, di mana nomernya banyak lewat. Itu adalah nomor WhatsApp, di chat aja di jam kerja ya, lovelies. Sehari aku hanya menyediakan 3 slot, dan itu pun hasilnya hari itu juga. Oke, lovelies, kalau aku lihat ya, Aries, aku sudah siapkan oracle untukmu. Ini spesial loh, Aries, untuk kamu ada 2 yang jatuh tadi ya. Death sama abundance, men. Sudah kelihatan hadiah semestamu keberkahan di materi. Kelegaan di materi, suatu pencerahan di mana sepertinya kamu lega lagi nih di raihan rejekimu, di finansialmu, aku rasa ya. Tapi sebelum mendapatkan hadiah ini, sepertinya kamu ada sesuatu transformasi, ada sesuatu perubahan. Ada sesuatu pintu yang harus kamu tutup ya, dan ternyata yang terbuka adalah pintu keberkahan di materi. Yang ditutup bisa suatu karir yang nggak selaras, bisnis yang nggak selaras, dan kamu disitu malah kesedot uang kamu. Atau hubungan cinta ya. Coba kita lihat lagi aja lebih detailnya mengenai hadiah semesta yang akan datang untukmu ya, Aries. Sudah kelihatan tuh abundance ya. Oh my God, cinta juga datang untukmu, Aries. Hmm, sepertinya ya, Aries. Dalam waktu dekat ya, yang kamu dapatkan selain cinta baru, juga suatu keberkahan materi. Atau ini adalah, bisa juga energi kalau kalian udah punya pasangan, udah nikah, dan ternyata ini adalah suatu yang bisa kamu lakukan, dan itu kamu lakukan dengan penuh cinta ya. Atau punya baby, ya bisa juga ya. Oh my God, 10 koin. Oh my God, ya benar, bisa juga kamu punya baby bagi yang udah nikah ya. Seperti itu. Oke, oke. Sebenarnya hadiah semestannya udah terlihat ya. Yang akan datang kepadamu untuk para Aries ya. Keberkahan di keluarga mu, keberkahan materi, keberkahan di orang terkasih mu. Bisa juga kamu punya baby, ya bisa juga kehangatan itu datang kepadamu ya. Dari suatu peristiwa yang pernah kamu lalui sebelum ini, ya bisa juga dikatakan seperti gambarkan strength terbalik, dan ada death ya. Coba aku tarik keterangan untuk energy strength ini ya. Strengthnya terbalik. Oke, oke. Ada the devil. Oke. Oh, yes. Pernah ada suatu pengkhianatan, aku rasa ya. Bisa dicinta, bisa di bisnis, bisa di karir, dimana kamu dihianati, aku rasa ya. Seperti itu. Kamu dihianati, sepertinya, dan itu seperti, seperti aku bilang tadi, bisa menguras tabunganmu, misalnya. Bisa juga, ini pengkhianatan juga di hidupan cinta, aku rasa ya. Dan seperti apa yang aku lihat di sini ada the devil, ini juga sepertinya malah menjadikanmu terobsesi. Misalnya, kalau tentang cinta, sepertinya kamu malah, ya bisa saja sih, kamu merasa kamu sudah move on. Tapi energinya masih ada di kamu, kamu masih belum bisa healing, kamu masih belum bisa melupakan. Ada suatu rasa kayak, sorry ya, mungkin kayak dendam gitu loh. Kayak ingin membalas suatu pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Justru ketika kamu melepaskan, aku rasa ya, ketika kamu melepaskan, memaafkan, dan lebih fokus ke kamu, lebih fokus kepada suatu karma baik yang akan datang kepadamu, aku rasa anugerah ini akan datang. Ya, seperti itu. Dan di sini juga aku lihat ya, apabila ini adalah tentang suatu kehilangan, atau penyaratan ini tentang materi, keuangan, ya, aku rasa kamu memperjuangkannya untuk uang itu kembali, ya. Tapi ketika aku rasa kamu lebih fokus ke kamu, lebih fokus ke keluarga, lebih fokus ke suatu masa depan yang ingin kamu raih, yang lebih bahagia, yang lebih hangat, aku rasa justru uang itu akan kembali, atau materi itu akan kembali, tapi dari arah yang berbeda. Seperti itu, ya. Aku lihatnya, coba aku buka lagi ya, love list, untuk para Arias di luar sana. Ya, harus diakhiri sepertinya ya, bisa saja uang gak kembali. Tapi, kalau aku lihat ya, akan datang dari berbagai arah, misalnya ya. Terus, apabila penyaratan ini tentang cinta, aku rasa cinta itu tuh akan datang kepadamu, ya. Seperti itu, walaupun sepertinya aku rasa yang kamu perlukan sebelum ini adalah healing, ya. Karena aku rasa S of Cup juga adalah tentang mencintai diri sendiri, tentang fokus ke kamu, ya. Tentang melepaskan, rasa ingin membalas, tentang memaafkan juga. Aku rasa ada mencintai dirimu sendiri, memberikan suatu penghargaan kepada dirimu sendiri, ya. Seperti itu, oke, ada The Fool, ya, seperti digambarkan Death Persis, ya. Dan kamu sepertinya ada Energy Queen of Sword, dimana aku sih rasa ini adalah pesan agar kamu melakukan suatu langkah tegas. Suatu langkah yang dimana itu adalah untukmu. Bukan dikarenakan karena kamu misalnya ingin balas, ingin membalas sesuatu perbuatan orang yang berhianat kepadamu, tapi itu adalah untukmu, ya, apapun itu, Tuhan akan memisahkan sesuatu yang gak selaras, cinta yang gak selaras, bisnis yang gak selaras, dan rejeki gak ketukar sepertinya, ya, akan datang untukmu seperti yang digambarkan di abundans ini. Jadi, Aries, ya, hadiah semesta untukmu adalah keberkahan materi yang lebih aku lihat. Dan kamu bisa mengambil alih lagi kontrol hidupmu ketika kamu melakukan self-love, self-care ke kamu, ya, dan melepaskan rasa, ingin membalas kalau aku rasa, ya, memaafkan juga aku rasa, dan lebih fokus ke kamu. Untuk sebagian kasus, aku rasa keharmonisan keluarga akan kamu dapatkan, mungkin untuk beberapa kasus juga ada yang punya baby, ya. Oke, Aries, makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku, Firini Motarot, ya, bye.